Tiga terdakwa pejabat Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur atas dugaan korupsi dan ahibah Pilkada 2020 menjalani sidang perdana di persidangan TPKOR Pengadilan Negeri Cabi. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Kejaksaan Tanjung Jabung Timur kerugian negara atas korupsi ekon mencapai Rp892 juta. Kasus dugaan korupsi dan ahibah Pilkada 2020 atas terdakwa Sumardi, Sekretaris KPU Hasubullah, Pendahara KPU dan Mardiana selaku pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar menjalani sidang perdana pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021. Dalam dakwaan oleh jaksa terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Kasus penggunaan dana hibah di Perkada 2020 ICO dituguh merugikan negara sebesar 892 juta rupiah dari hasil penelidikan ditemukan banyak perjalanan dinas ke daerah dan kekecamatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku Iqbal, Cek TV, Ngabal Terima kasih telah menonton!